Ketika awal muncul benjolan ini, maka lakukan salah satu terapi klasik namanya Fasdu Al-Aqhal Dilakukan Fasdu Filiputomi di titik Al-Aqhal, pembeludara Al-Aqhal Al-Aqhal adalah cabang dari basilik Dia pasnya di tengah siku kita, bagian dalam Kemudian juga diantaranya dengan cara mengkonsumsi rebusan semacam daun tali putri Ini digunakan untuk mengeluarkan sumbatan-sumbatan datang Ketika di awal, timbul benjolan Kalau bahasa Arabnya, afithimun Kemudian jauhkan, yaitu sebagai pantangannya Al-Aqziyah Al-Muwallidah Lissauda Yaitu nutrisi-nutrisi yang menimbulkan mirratu sawda Seperti apa? Al-Adas Anda sudah biasa kenal Adas Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah Adas Juga Lahmul Bakar Hindari daging sapi Wasyarab Al-Aswat Al-Ghalid Juga minuman yang hitam, pekat, dan kental banget Kenapa? Karena yang demikian apa? Yuwallidu daman kefiran Akan menyebabkan darah yang begitu banyak Tapi apa? Ghalidon Kental banget Berarti Makanan-makanan ini akan semakin memperparah sumbatan Berarti pantangannya Intinya kaedahnya Hindari makanan, minuman yang membuat darah semakin pekat, kental Yang akan memperparah sumbatan Ini pantangannya Dan hendaknya Kalau memang mengkonsumsi nutrisi-nutrisi makanannya Adalah seperti daging ayam Dajaj Termasuk ayam betina Wasyarab Al-Rakik Dan minuman-minuman yang ringan Mengencerkan darah Contoh Cuka apel Dicampur madu Yang dikenal dengan Sakan Jabin Atau Jelun Jabin Jelun Jabin seperti Rendaman bunga mawar Nah Al-Amwah Menemani ibadahmu Juga hijrahmu Juga hijrahmu Juga hijrahmu